Saudara yang dikasih Tuhan, kecelakaan atau penyakit yang mematikan, siapapun itu tidak ada yang menginginkannya. Ketika itu terjadi, tiap orang akan mencoba bertanya dan mencari maknanya. Kenapa? Bagaimana? Apakah Tuhan marah? Dan lain sebagainya. Tetapi itulah tipikal manusia saudara, yang perlu tapi tidak diperhatikan, yang tak perlu dipertanyakan, malah justru digugat. Padahal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjalankan bagian kita, sehingga di dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen, bahwa kematian hanyalah sebuah cara kita menghadap Tuhan, entah lewat kecelakaan, entah penyakit menular, atau entah lewat apapun. Kematian hanyalah sebuah cara untuk kita mengakhiri hidup di dunia ini. Begitu banyak cara orang dalam menghadapi kematiannya. Lihatlah contoh-contoh bagaimana cara kematian tokoh Alkitab seperti murid Tuhan Yesus, yang begitu sadis dan bahkan sangat tidak terhormat. Petrus disalibkan terbalik, Andreas digantung, Jakobus dipenggal, Filipus dicambuk sampai mati, Bartolomeus dikuliti hidup-hidup, Thomas dibakar dan ditombak, Matthius ditusuk pedang dari belakang, Jakobus dirajam, Johannes digoreng dalam minyak mendidih, Markus diseret dengan kereta kuda sampai mati, dan tokoh Alkitab yang lain seperti Stefanus dilempar batu sampai mati, Yesaya dimutilasi, bahkan Tuhan Yesus pun disiksa, dicambuk, dipukuli, ditombak, dipaku, dan disalib. Tetapi bagi orang yang beriman seperti mereka, itu semua tidaklah penting. Yang terpenting dan yang terutama adalah, ada kehidupan kedua setelah kematian, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan, dimana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, dan tidak ada lagi kesakitan, yaitu di sorga yang kekal. Saudaraku, Oleh karena itu, kalau kita melihat cara mati mereka, apakah kita pandang itu sebagai aib? Saya pikir, jangan diskusikan orang mati karena virus, jangan diskusikan orang mati karena kecelakaan, tetapi diskusikanlah kematian para tokoh di dalam Alkitab, yang tidak ada satupun yang enak, saudara. Karena itu seringkali kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kacau, orang Kristen itu matinya enak, Orang Kristen tidak mungkin mati karena kecelakaan, atau karena virus menular, karena katanya ada Tuhan yang menjaga dan melindungi. Saudaraku, apakah para nabi, para rasul, dan Yesus sendiri itu tidak dijagai oleh Allah? Patut kita pertanyakan dan kita harus luruskan pikiran-pikiran yang salah ini, saudara. Saudaraku, seperti fenomena yang terjadi di hari-hari ini, bahwa banyak pendeta atau pastor yang meninggal karena virus corona, saya berani katakan ini bukan karena mereka terkena wabah penyakit sampar, bukan karena mereka kena tolah, tetapi sebaliknya, justru Tuhan mempersiapkan mereka mati martir, untuk mengajarkan kepada kita semua, bahwa pentingnya mempertahankan iman sampai akhir, dan pentingnya kesetiaan melayani Tuhan sampai mati. Haleluya. Alkitab sudah mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Makna memberi buah adalah yang pertama, kita harus menjaga kekudusan, dan yang kedua, milikilah kasih, dan yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Maka dengan ketiga hal ini, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat saudara, tetap bersuka cita, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.